Intro Calon-calon presiden ini kita ajak berdebat satu-satu Baik, insin bang teman-teman Sesi selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari Fahri Vois Padang kepada Bang Fahri Dipersilakan kepada perwakilan dari Fahri Vois Padang untuk menyerap kenang-kenangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih Baik, untuk mengingatkan kembali jangan lupa nih buat teman-teman disini untuk selalu aktif upload fotonya ke semua sosial media teman-teman Baik itu Instagram, Twitter maupun Facebooknya dengan hashtag ngopi bareng Fahri Sekali lagi selamat datang Bang Fahri di ranah Minang Beruntung nih buat teman-teman yang ada di acara ini buat bisa langsung nanti ngedemarin sharing dari Bang Fahri atau nanti bisa mengajukan pertanyaan Pasti teman-teman udah nyiapin dong pertanyaan dari rumah menjadi buka teman-teman disini dong Terus langsung aja nih internasi sedikit nih Bang Kita mau nanya tapi pakai bahasa padang nih Bang? Bang apa Bang? Baik Ngerti kan Bang tadi? Selamat sedikit Oh iya Alhamdulillah Alhamdulillah Bang apa Sudah lebih dari hampir 10 Oh 10 Ini aku Kak Papa kan yang Bang manggil apa? Atau manggil Bapak? Emang saya masih muda Hari ini pakai kubis biar terlihat lebih dewasa Soalnya aku masih belasan tahun lho Bang Oh gitu Kira-kira nih menurut Bang Fahri Apa sih yang menarik di kota Padang sampai Bang Fahri berkali-kali datang ke Padang? Sejarah Sejarah apa itu? Ya kalau kita baca sejarah Indonesia Misalnya Kota yang paling penting di Kota Sumatera itu menurut saya adalah kota Padang Tepuk tangan dulu dong Ya bukan berarti yang lain tidak penting Tapi ini kita baca Tadi saya juga mengutip sejarawan Robert Elson yang mengatakan dalam bukunya itu The Idea of Indonesia Kalau bicara ini Indonesia itu datang dari dua poros ya Poros pertama itu adalah poros kaum nasionalis di Jawa Terutama mereka yang bersekolah ke Eropa Dan poros kedua itu adalah kaum Islam Dan mereka terutama yang bersekolah ke Timur Tengah Para ulama dan apa namanya guru-guru ya dan aktivis Dan itu terutama mereka yang berasal dari Sumatera Dan pusatnya di Sumatera itu adalah Sumatera Barat dan Kota Padang Jadi apa namanya kota ini adalah perlambang dari kelahiran Indonesia juga Cuma pernah kan disini ada periode perbestai Jadi pernah ada waktu ketika Apa namanya Sebagian dari para pendiri bangsa kita itu Berinisiatif mendirikan pemerintahan Dianggap sebagai sebuah pengkhianatan Sehingga agak lama orang-orang Minang itu Menyembunyikan identitasnya Tetapi itu harus dipanggil kembali Direklaim kembali Supaya kota ini tetap menjadi pusat dari banyak hal Besok saya akan datang ke ulang tahun Dan berkumpulnya alumni dari Pesantren Tawalit Yang didirikan tahun secara resminya tahun 1911 Kira-kira 3 tahun setelah Budi Utomo Tetapi sebagai pendidikan Islam Dia sudah memulai Memakai sistem halakoh Mereka berkumpul di masjid Menginap di surau dan sebagainya Jadi kalau saya ke Padang itu Min sejarah Menang dari satu perjalanan bangsa kita Kira-kira ya Terima kasih Tepuk tangan dulu dong Luar biasa sekali Jawaban dari Bang Fahri tentang kota Padang Baik Selanjutnya kita mau intermezzo lagi nih Bang Kita mau adain tanya-jawab cepat Dan Bang Fahri jawab Kata pertama yang terintas Di pikiran Bang Fahri aja Oke kita mulai aja ya Bang Ayo di tinggalkan Vian Palen Vian Palen Kabar tenggelam Pemerintah malas Ekonomi Indonesia Timpang Jumlah mantan Mantan apa nih Ya udah Interpretasinya mantannya banyak Dijawab dong Bang Masih gak dijawab sih Gak ada mantan saya Yakin nih Zero mantan Baik Tetap setia Mesti di becat Atau move on Setia Setia Presiden Soekarno Jaguan Presiden Soeharto Presiden Soeharto Presiden Soeharto Presiden Soeharto Presiden B.J. Habibie Cerdas Presiden Jokowi Langak promo Makan cabai sekilo Atau poligami Satu Satu gak enak Satu enak Ya udah Capres 2016 Ganti Presiden Rakyat Indonesia Insyaallah akan maju Makmur dan sejahtera Luar biasa Tepuk tangan mula Yang meriah banget Buang Bapak hari ini Baik sesi selanjutnya adalah Orasi Kebangsaan Dari Pak Fahri Hamzah Dengan tema Menjemput Pemimpin baru Indonesia Dipersilakan Apa gak ada Ini Samputkan dari Pak Fahri Voice Dari Pak Fahri Oh baik Gak ada Gak ada Saya kira perlu sambutan dulu Dari tuan rumah Kita Menabrak langsung Gak enak Baik Dipersilahkan kepada Ibu dokter Mana ibu dokter Samputan dulu Samputan dulu dong Masa kita langsung Menjadi secara Kenalkan diri dulu Terus Samputan diingatlah Sebagai paritian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Fahri Atas kedatangannya Di Mopi Barang Fahri Pada hari ini Terima kasih juga Bapak Teman-teman yang hadir Pada kesempatan ini Sebenarnya sih Saya bukan Jadi Kebetulan Saya memang tertarik Dengan pemikiran beliau Dengan pemikiran Bapak Fahri Dengan Gagasan-gagasan Yang Beliau Melakukan Selama menjalani tugas Sebagai Wakil rakyat Makanya saya Ikut Merasa Ini terlibat Dalam kegiatan Yang Menyebarluaskan Pemikiran beliau Sebagai wakil rakyat Nah Jadi Pada kesempatan ini Saya mengucapkan Terima kasih banyak Atas Kehadiran Pahari Di tengah-tengah Kita semua Mudah-mudahan Acara Jangan lancar Dan kita semua Bisa Berdisiusi Dan sharing ide Agar Kita Politik Perancis Lebih baik Dari Hari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fahri Fahri Abang Mopi Fahri Di depok Kemudian beliau aktif Mengikuti Lalu Waktu Sidang Doktoralnya Mengirim surat Undangan Kepada saya Kalau bisa Mengakhiri Akhirnya Hanya saya kirimkan Ucapan selamat Dan Alhamdulillah Ternyata setelah balik Kembali jadi Dosen di UNAN Beliau Menjadi aktivis Di sosial media Dan bantu-bantu kita Di Mopi Barang Fahri Dan Fahri Tepuk tangan Bagi dokter Lidah Ini adalah Tipikal Apa Perempuan zaman now Yang mandiri dan Bagang perkasa Baik teman-teman sekalian Alhamdulillah Kita akhirnya ketemu Di Ngopi Barang yang ke 21 Jadi ini yang 21 ini yang memang Khusus Diselenggarakan Dengan format Ngopi Jadi Kafe Jadi kita sudah Mengundungi 21 Kafe Di seluruh Indonesia Dan Sampai Sebelum Ramadhan lalu Jumlah Kafe Yang mendaftar itu Sudah Kitar 150 Kafe Di seluruh Indonesia Yang tidak Didatangi oleh Acara Ngopi Barang Fahri Ini Jadi bayangkan Itu 150 Kafe Itu Dan mungkin sudah Tambah lagi Sudah tambah lagi Dan dari 150 Kafe Itu Menjebak di seluruh Provinsi Ini juga yang Hari-hari Mendesak Saya Agak sering Ini adalah Jayapura Dan Sorong Termasuk Juga Aceh Wali kota Aceh Bahkan Meminta saya Langsung Begitu Kapan bikin Kopi Di Banda Aceh Cuma kita belum Sumpah Karena waktu Yang sangat Terbatas Alhamdulillah Tadi hari ini Karena ada acara Yang penumpuk Pagi saya Mengadiri Mengadiri Pertikahan Anaknya Pak Gunul Kemudian siang Di daunan Jumatan Tadi Jadi Kotip Masjid Raya Lalu Malam ini Kita ngopi Besok pagi Saya Pergi ke Bulan tahunnya Pesan Tretawal Sementara besok Sudah ada acara lagi Nah ini Yang kita syukuri Malam ini Dan kita Berterima kasih Kepada teman-teman Pak Lintia Dan selamat Ketunya kepada Kota Padang Karena Menjadi tempat Ngopi bareng Setelah kita Upset Sekian lama Selama bulan Ramadan Ya Sekian lagi Selamat Yang kedua Tentu ini punya Makna Tadi saya sudah Katakan Memilih Kota Padang Ini Kota yang Bersejarah Yang saya Katakan tadi Satu kota Yang merupakan Perlambang Ya Tradisi Demokrasi Di Indonesia Ya Orang-orangnya Ini orang-orang Hebat Ya Ditidik dalam Kultur yang Mudra Ya Yang Demokratis Di antara Sebabnya adalah Karena Orang-orang Padang Itu adalah Orang-orang yang Berbiaspora Keseluruh Indonesia Dan itu adalah Tradisi dari Negara-negara Maju Orang-orang yang Multikultural Sehingga Restoran Padang Itu ada Di Setiap Persimpangan Jalan Dari Sambang Sampai Merauke Itu ada Perlambang Dari Kultur Egaliter Nah Dari kota ini Kita ingin Berbicara Sebagai Masyarakat Sipil Tentang Hal-hal Yang kita Anggap Penting Sebagai Warga Negara Sambil minum kopi Di tempat Cafe Seperti ini Saya terima kasih Kepada Apa Coffee Atau Cafe Delayla Ini ada lagunya Nanti ya Itu ada lagunya Delayla Akan dibawakan juga Nanti Di penutup ya Dan Satu-satunya Kota yang MC-nya tadi Mengeningkap Cinta dulu Biasanya kita langsung Menyanyikan lagu Indonesia Raya Ini ada Mengeningkap Cipta yang Lebih lama Tadi Karena musimnya Agak telat Ini mau Fatehal Nah itulah Antara agama Dan negara Kadang-kadang Gajal Terima kasih Kepada Cafe Delayla Dan Ini juga Menurut saya Adalah Perlambang Dari Tumbuhnya Cafe Dan Lahirnya Entrepreneur Kelas menengah Indonesia Yang Dengan itu Kita berharap Nanti Pemain-pemain Yang menguasai Indonesia itu adalah Putra-putri Bangsa Indonesia Sendiri Dan Kota Padang ini Kelihatan Agak Berani Atau Sumatera Barat Secara Umum Kelihatan Agak Berani Saya Agak Berani Menolak Beberapa Tentakel Tentakel Bisnis Komplomerat Di Apa namanya Di Sumatera Barat Sebab Kalau saya datang Keseluruh Indonesia Kelihatan Kelihatan Mengusaha 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 Sendiri Mudah Mudah Malam Ini Juga Atau Kopi Barat Ini Adalah Tongga Dari Lahirnya Kaun Entrepreneur Di Indonesia Ini Sehingga Cafe-Cafe Yang terkenal Tempat Kopi Yang terkenal Justru Kopi Dan Cafe Kita Sendiri Biar Kita Usir Starbuck Apa segala Macam Itu Dari Indonesia Karena Kumpul Yang kekuatan Kita Kita Enggak Blokade Tapi Mereka Akan Kalah Dan Saya Mulai Senang Karena Ada Banyak Kapi Starbuck Yang tutup Dimana Mana Karena Bisnis Kopi Lokal Mulai Hidup Dan Saya Ingin Sekali Mempulirkan Bisnis Kopi Lokal Makanya Kita Juga Selain Kopi Begini Kita Juga Punya Apa Namanya Icon Kopi Yang Namanya Kopi Revolusi Mana Itu Lampangnya Kopi Revolusi Pak Ini ada Ini Minta Ingin Ini Kopi Revolusi Ini Ini Lampang Dari Bulu Kata Biar Kita Lihat Orang Pengen Lihat Wajah Bapak Juga Selain Kopinya Nah Ini Langbang Dari Kopi Revolusi Judulnya Sesungguhnya Kopi Berjuduh Dengan Revolusi Terima kasih Jadi Kita Memperkenalkan Kopi Sebagai Produk Indonesia Kita Tahu Kopi Ini Ditemukan Di Afrika Khususnya Di Kopi Desa Kapa Namanya Di Ethiopia Pada Zaman Dahulu Oleh Orang Orang Arab Khususnya Yang Kemudian Dikonsumsi Secara Bertahap Tahap Awalnya Dianggap Daunnya Yang Dinikmati Lalu Direbus Atau Dikeringkan Seperti Teh Lama-lama Orang Menikmati Buahnya Tapi Kulitnya Itu Yang Manis Lama-lama Orang Baru Mencoba Menikmati Bimnya Bimnya Tetapi Kemudian Dimasak Dibuka Lalu Dimasak Sampai Sekarang Itu Masih Dinikmati Saya Termasuk Disarankan Minum Kopi Yang Terlalu Matang Tapi Kopi Yang Kira-kira Masih Hijau Lalu Kita Lebus Katanya Itu Punya Efek Kepada Digesting Yang Baik Sehingga Dia Bisa Lebih Baik Tapi Bagus Tapi Kemudian Orang Menemukan Cara Menikmati Kopi Pinknya Itu Di Sunrise Dan Ternyata Dianggap Itu Puncak Dari Kenikmatan Dari Tumbuhan Yang Bernama Kopi Terutama Yang Arabica Karena Dia Tumbuh Di Di Permukaan Yang Lebih Tiki Itu Disangrai Lalu Ditumbuk Dan Lalu Diri Mati Dan Rupanya Katanya Dalam Penelitian Sejarahnya Warung 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 Kopi Di Seluruh Dunia Itu Adalah Tempat Orang Berfikir Jadi Satu Teguk Kopi Itu Bersama Teman Teman Atau Sendiri Dia Meng Drive Karena Dia Mengandung Apa Cafein Dia Drive Saraf Kita Untuk Berpikir Dan Katanya Orang Jadi Melai Setelah Dia Drive Saraf Yang Berpikir Maka Kemudian Kopi Juga Menu Dari Pertemuan Pertemuan Yang Strategis Termasuk Strategi Di kalangan Para Pemikir Dan Para Taum Revolusioner Maka Kopi Itu Saya Katakan Kopi Berjodoh Dengan Revolusi Karena Kaum Revolusioner Ahli Strategi Yang Memikirkan Pemberotakan Atau Kemerdekaan Seperti Para Pendiri Bangsa Kita Menunya Kopi Maka Saya Mengatakan Kopi Dan Revolusi Itu Satu Perjodohan Dan Itulah Yang Dicatat Dalam Apa Namanya Kopi Revolusi Nah Kita Memperkenalkan Kopi Sebagai Produk Bangsa Indonesia Karena Kita Punya Sejarah Saya Heran Memang Di Dataran Tinggi Di Indonesia Ini Ada Banyak Kopi Dan Uniknya Karena Sering Sejalan Dengan Munculnya Kantong Kantong Terutama Kantong Kantong Masyarakat Yang Agak Tinggi Berada Badan Saya Melihat Nah Maka Ini Jelas Berkaitan Dengan Siapa Yang Membawa Kopi Itu Yaitu Tadi Saya Mengatakan Terutama Para Ulama Orang-orang Yang Revolusioner Yang Berperjalanan Sambil Membawa Bekal Kopi Menyiarkan Fikiran Dan Membangkitkan Kesadaran Kami Masyarakat Tepuk Tepuk Tangan Untuk Kopi Tentunya Jadi Ini Manfaat Yang berikutnya Adalah Tadi Saya Katakan Tradisi Masyarakat Sipir Masyarakat Yang Kita Perjuangkan Terutama 20 tahun Yang Lalu Atau Pada Saat Kita Kemerdeka Dalam Pembukaan Undang-Undang Tiaksar 1945 Jelas Kita Mengatakan Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan Itu Adalah Hak Segala Bangsa Dan Oleh Sebab Itu Maka Penjajahan Di Atas Dunia Harus Dihapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Pering Manusiaan Dan Pering Keadilan Dan Seerusnya Kita Memperjuangkan Kemerdekaan Tetapi Setiap Saat Selalu Ada Godaan Dari Para Penguasa Khususnya Karena Menganggap Kebebasan Rakyat Tidak Ada Gunanya Bahkan Dianggap Mengacau Saja Lalu Kemerdekaan Itu Dirampas Kembali Muncullah Resim-resim Yang Dianggap Apa Namanya Otoriter Kalau Bung Karno Dulu Kekuatan Dia adalah pada Naratifnya Sehingga Kadang-kadang Dia Dibonceng oleh Kekuatan-kekuatan Yang Otoriter Seperti ketika Dibonceng oleh Partai Komunis Pada masa itu Juga Punya Duhans Otoriter Tokoh-tokoh Sumatera Barat Ini Banyak Yang Dipenjara Termasuk Panasir Bung Karno Dengan Bung Hatta Juga Pecah Di Ujung Itu Adalah Pemboncengan Yang Dilakukan Oleh Partai Komunis Kepada Lawan-lawan Politik Yang Kemudian Dinisbatkan Dan Diidentifikasi Kepada Musuh Bung Karno Bung Karno Tumbang Setelah 20 tahun Lebih Lalu Naiklah Pak Harto Demikian Juga Pada Awalnya Tahun 66 Penuh Dengan Kebebasan Tahun 70 Pemerintahan Orde Baru Mulai Konsolidasi Tahun 80-an Itu Puncak Dari Keinginan Untuk Represi Kepada Masyarakat Setelah Kejenderhanaan Partai Politik Partai Jumat 3 Lalu Segala Institusi Sosial Dan Politik Mengawas Diawasi Dan Juga Mengawasi Masyarakat Puncaknya Di Uni 90-an Kontrol terhadap Masyarakat Sudah luar biasa Sehingga Kemudian Masyarakat Tahan Tahan Dengan Kontrol Negara Yang Begitu Represif Maka Lahirlah Reformasi 20 tahun Yang Lalu Ya Reformasi Mei 1998 Ketika Orde Baru Tumbak Terutama Oleh Gerakan Mahasiswa Oleh Kaum Muda Yang Berkumpul Seperti Ini Yang Menyatakan Enough Is Enough Refresi Tidak Bisa Diteruskan Pengangkangan Pemerintah Tidak Bisa Diteruskan Intimidasi Dan Penghilangan Kebebasan Tidak Bisa Diteruskan Maka Sekarang Kami Meminta Pemerintah Dijatuhkan Masyarakat Turun Kejalan Pemuda Turun Kejalan Maswa Turun Kejalan 21 Mai 1998 Paharto Memundurkan Diri Berakhirlah Merah Represi Oleh Baru Nah Sekarang 20 tahun Yang Lalu Ada Tantangan Ini Yang Kita Mau Dicarakan Malam Ini Juga Memang Tidak Ada Lagi Organisasi Atau Negara Yang Represif Apa Namanya Konsepsi Negara Yang Represif Kita Sudah Mengamandemen Konstitusi Sampai Empat Kali Dan Dalam Amandemen Itu Terutama Saya Cerita Gini Biar Millenial Ini Mengerti 20 Tahun Apa Maknanya Dalam 20 Tahun Itu Kita Habiskan Sisa Sisa Represi Dalam Negara Kekuatan Negara Atau Kekuatan Organisasi Negara Yang Dijalankan Oleh Pemerintahan Itu Unsur Unsur Dan Anasir Refresif Nya Ilang Kekuatan Rakyat Ditinggikan Ya Ahli Tata Negara Mengatakan Kekuasaan Negara Dirampas Dan Diberikan Kepada Rakyat Rakyat Kemudian Dilindungi Hak Haknya Kebebasan Berserikat Berkumpul Mengeluarkan Pendapat Lain secara Alisan Maupun Tulisan Kebebasan Untuk Mencari Kerja Kebebasan Untuk Menentukan Siapa Pasangannya Kebebasan Berkeluarga Kebebasan Dan Kebebasan Kebebasan Lain Begitu Banyak Dalam Undang-Undang Dasar Sehingga Kita ini Merdeka Betul Sekarang Ini Kalau dulu Sekali Merdeka Tetap Merdeka Sekarang Ini Sekali Merdeka Merdeka Betul Nah Ini Sekarang Kita Ini Sekali Merdeka Merdeka Betul Gak Ada Lagi Yang Bisa Menghambat Kita Untuk Menyatakan Pendapat Orang Tidak Boleh Diadili Karena Menyampaikan Figirannya Orang Tidak Boleh Dipersalahkan Karena Mengeritik Pemerintah Bahkan Menghina Presiden Pasarnya Dihatus Oleh Mahkamah Konstitusi Sehingga Boleh Menghina Presiden Boleh Kecuali Kalau Dia Tersingguk Jadi Tidak Ada Lagi Yang Namanya Presiden Sebagai Lampang Negara Tidak Tidak Nah Jadi Kebebasan Kita Miliki Secara Penuh Tapi Apa Makna Dari Kebebasan Ini Dan Bagaimana Kita Memanfaatnya Yang Kedepan Maknanya Bagi Kita Adalah Artis Mencerdaskan Diri Sesuai Dengan Tujuan Nasional Kita Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Kita Ngopi Seperti Ini Supaya Kita Lebih Cerdas Dan Saya Seperti Menyiapkan Ring Di Kota Di Indonesia Gak Peduli Saya Siapkan Ring Saya Masuk Ring Itu Ayo Kita Tinju Ya Bukan Tinju Fisik Ini Saya Udah Kuat Tapi Maksudnya Ayo Kita Aduh Pikiran Saya Ayo Kita Aduh Pikiran Kita Di Pingkir Jalan Sebab Apa Yang Saya Katakan Yang Saya Tulis Saya Aktif Di Social Media Dan Sebagainya Saya Punya Dasar Berpikir Yang Saya Anggap Kuat Dan Saya Harkini Maka Saya Siapkan Ring Itu Silahkan Datang Nanti Ada Bertanya Dan Nanti Bertanya Itu Moderator Biar Dari Ketahui Nanti Bertanya Sesi Satu Diutamakan Kepada Haters Diutamakan Kepada Haters Diutamakan Kepada Yang Membantah Pikiran Saya Supaya Apa Kita Jujur Dengan Pikiran Karena Harusnya Fungsi Public Educator Ini Adanya Di Presiden Harusnya Meskipun Semua Politisi Dan Pejabat Publik Harus menjadi Public Educator Tapi Fungsi Sepertinya Harusnya Dilakukan Presiden Tapi Presiden Dia Tidak Pernah Bicara Dia Bila Kerja 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 Karena Tidak Bicara Akhirnya Terjebak Menjadi Pinkro Menjadi Mandor Tidak Ada Ide Ide Besarnya Seperti Zaman Dulu Kita Terpukau Dengan Pidato Soekarno Kita Terpukau Dengan Pidato Isa Ansari Kita Terpukau Dengan Pidato Toko-toko Masyumi Toko-toko PNI Kita Terpukau Sekarang Nanti Tidak ada Lagi Malah Kalau lagi Pidato Kawan itu Orang Pindah Ke Channel Telenovela Tukang Bubur Naik Haji Atau Apalagi Yang terkenal Sekarang Kamu nonton Telenovela Atau Sinetron Oh Nonton Sinetron Anak Sekarang Sudah Nonton TV Tapi Nonton Youtube Sekarang Jadi Orang Nindah Channel Kenapa Pemimpinnya Nggak Mengugau Sehingga Setiap Kita Pagi Bangun Kok Kita Nggak Lihat Ini Ada Arah Kadang Kadang Antara Presiden Dan Menteri Beda Ngomongnya Antara Menteri Dan Menteri Beda Ngomongannya Presiden Dan Wakil Presiden Beda Ngomongannya Loh Kalau Kita Di DPR Memang Untuk Berbeda Ngomong Kita Digaji oleh Raya Untuk Berbeda Ngomong Kalau Saban Hari Saya Puji Presiden Anda 6 Karena Bukan Itu Tujuannya Anda Membayarin Anggota DPR Dipilih Dari Daktil Dan Konstituensinya Dengan Kalimat Eh Anggota DPR Saya Punjuk Anda Saya Pilih Anda Karena Saya Minta Anda Mengawasi Presiden Yang Kemarin Saya Pilih Atau Besok Itu Barengan Pilih Saya Pilih Presiden Saya Titip Uang Ke Presiden Anda Tahu Berapa BPN Indonesia Sekarang Saya Tanya APBD Kota Padang Berapa Ada Yang Tahu Nih Saya Kasih Nih 100 Ribu APBD Kota Padang Jangan Bulat Gitu Masa APBD Bulat Sampai Komanya Ada Yang Tahu Provinsi Sumatera Barat Indonesia APBN Yang Harus Kita Jaga 2240 Triliun Dan Pak Jokowi Menerima Dari Pak SBI Sudah 2000 Triliun APBN Pak SBI Meningkatkan APBN Kita Dari Dari Apa Namanya Megawati Ibu Megawati Sekitar 400 Triliun 1000 Beliau Capai 2000 Beliau Capai Sekarang Sudah Tahun Keempat Cuma Naik Berapa Cuma Naik 200 Triliun Sedikit Sekali Kalau Pak SBI Melampaui Dua Kali Ribuan Artinya Kalau Kita Hitung Naik Itu Lebih Dari 1500 Triliun Dua Periode Ini Hampir Selesai Periode Pertamanya Itu Baru Naik 240 Triliun Tapi Itu Ketik Ada Dintangan Presiden Apapun Dia Bisa Bangun Dengan Satu Perintah Semuanya Bisa Dia Bangun Presidensialisme Karena Itu Kalau Anggota DPR Anda Pilih Anda Bila Saya Titip Uang Di Banyak Sekali Saya Titip Kekuasaan Kepada Dia Kuat Sekali Dia Bisa Memobilisir Militer Dia Bisa Memobilisir Intelijen Dia Bisa Memobilisir Kepolisian Dia Punya Pegawai Jutaan Yang Dia Kontrol Dan Dia Koordinasikan Dia Megang BUMN Yang 7000 Triliun Asetnya Dia Memegang Aset Republik Indonesia Yang Dihitung Oleh Orang Bisa 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 Sebanyak 250 Triliun Di Tangan Satu Orang Maka Anggota DPRD Anda Kawal Dia Awasi Dia Kontrol Dia Bahkan Kalau Ada Yang Mencurigakan Investigasi Dia Bikin Halkan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Maka Anggota DPRD Harus Galap Kalau Ada Anggota DPRD Enggak Galap Anda Harus Curiga Itu Udah Main Proyek Karena Banyak Thank you Thank you Di belakang Layar Mentang Presiden Bawa Proyek Ke Kampung Lalu Dia Apa Urusan Itu Urusan Dia Itu Kerjaan Dia Kalau Dia Enggak Kerjakan Dia Dia Akan Jelek Di Mata Masyarakat Jadi Tugas Kita Kita Harus Mengerti Dengan Public Educator Kita Semakin Mengerti Cara Kita Mengelola Pemerintah Maka Kontribusi Kita Dalam Mengkritik Pemerintahan Menjaga Jalannya Pemerintahan Bagian Dari Kontribusi Masyarakat Sipir Untuk Menjaga Alur Sejarah Yang Benar Nalar Dan Logika Publik Yang Benar Tentang Cara Mengelola Pemerintahan Karena Kita Yakin Teman-teman Sekalian Akan Ada Pemerintahan Yang Jauh Lebih Baik Dari Yang Ada Sekarang Sayang Memang Sistem Pemilu Kita Dibatasi Dengan Tresol 20% Sehingga Tidak Semua Orang Bisa Maju Padahal Kalau Diadu Kembali Akan Banyak Orang Dari Sumatera Barat Ini Yang Jago Yang Bisa Nantangin Siapapun Untuk Menjadi Presiden Ya Nah Sekarang Ini Kita Tidak Menci Ini Yang Jadi Presiden Tiba-tiba Datang Hanya Hadir Dua Kali Dalam Debat Tiba-tiba Jadi Presiden Dan Tiba-tiba Kita Tidak Tau Misi Bicaranya Apa Pikirannya Ya Maka Kita Itu Yang Saya Katakan Kemarin Dalam Alal Bihalal Muhammadiyah Problem Kita Dengan Presiden Jokowi Adalah Bukan Soal Intikat Baik Bukan Soal Bahwa Dia Orang Baik Bukan Soal Bahwa Dia Sederhana Ya Karena Itu Juga Bukan Sederhana Juga Bukan Kriteria Dari Kepemimpinan Kalau Kemudian Hanya Mau Disimbulkan Oleh Lipat-lipat Tangan Saya Sudah Lipat Tangan Ini Dari Lagi Kerja-kerja Juga Saya Tapi Problem Kita Adalah Imajinasinya Tetap Skala Dari Negara Itu Yang Dia Tidak Punya Dan Itu Yang Menyebabkan Kita Terpuruk Karena Presiden Menganggap Bahwa Di Tengah Sawah Puting Pita Kayak Pin 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 Itulah Presiden No Itu Bukan Tugas Presiden Bagi-bagi Sederhana Pikat Itu Tugasnya Lurah Kenapa Melampas Tugas Lurah Atau Kepala Kepala Desa Atau Camat Maksimal Oleh Presiden Karena Dia Tidak Tau Apa Yang Harus Dikerjakan Yang Lainnya Sehingga Skala Dari Persoalan Itu Dari Reduksi Anda Bayangkan Ada Orang Di Danau Toba Diangkut Oleh Kapal Yang Kapasitasnya Cuma 40 Kapal Itu Menaikan 200 Lebih Orang Lalu Dia Tenggelam Orang Menangis Matanya Sebab Beribuan Keluarga Menangisi Kepertian Saudara-saudaranya Anaknya Bapaknya Suaminya Atau Istrinya Tiba-tiba Pemerintah Ini Setelah Dua Pekat Mencari Mengatakan Udah Nggak Bisa Dicari Lagi Mengumumkan Pemberhentian Pencarian Lalu Bikin Morumet Kan Monak Dengan Kata Yang Kasah Kita Masih Copit Bodoh Anda Nggak ngerti Bagaimana Nggak ngerti Bagaimana Luganya Orang Tiba-tiba Cuma Dalam Dua Pekat Dihilangkan Orang Tuh Pengen Melihat Cincin Yang Dia Pakai Terasir Orang Sepatunya Kalau ada Atau Kalungnya Atau Bajunya Atau Tasnya Apapun Dia Pengen Lihat Dan Itu Lama Karena Keribuan Ada Orang Yang Sudah Hidup Dengan Kita Puluhan Tahun Tiba-tiba Hilang Dan Dalam Sekejap Kita Mengatakan Kita Nggak Tahu Gimana Apa Tugas Negara Menjaga Perasaan Orang Mahathir Itu Ada Kapal Malaysian Airlines Hilang Itu Di Laut India Katanya Hilang Itu Di Laut India Yang Begitu Luas Ada Arus Begitu Dia Jadi Presiden Di Zaman Najib Sudah Bertahun Tahun Pencarian Pencarian Terus Begitu Dia Jadi Perdana Menteri Dia Umumkan Dia Ganti Perusahaan Pencarian Dia Order Perusahaan Baru Tetap Dicari Coba Bayangkan Ini Dua 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 Minggu Sudah Pakai Otak Sudah Pakai Perasaan Kalau Anda Presiden Saya datang Ke sana Panggil Orang-orang Panggil Duta besar Tapi punya Masalah Di Danat Kedalamannya 500 Meter Ada Teknologi Dari Rumah Sudara Tempat Sudara Yang Bisa Bantuin Tolong Saya Minta Waktu Dalam Satu Kali 24 Jat Ada Danau Terdalam Di Dunia Ini Danau Baikal Di Rusia Mereka Sampai Hari Itu Bikin Penelitian Di Dasar Danau Mereka Punya Macam-macam Alat Termasuk Apa Namanya Kapal Selam Kecil Untuk Mendalami Kedalaman Apapun Mereka Taruh Kamera Sekarang Di Dasar Baikal Yang Kedalamannya Lebih Dari 100 1400 Meter Telepon Pula Dimin Putin Itu Gunanya Bisa Bahasa Inggris Yang Benar Telepon Bilang Sepertinya Tuan Putin Saya Minta Tolong Rakyat Saya Sedang Menangis Saya Perlu Teknologi Anda Saya Sudah Menekan Dari Dubes Anda Tolong Kirim Dia Kirim Saya Ini Pernah Hari Kedua Saya Sudah Datang Ke Aceh Waktu Tsunami Kita Kehilangan Yang Kena Tsunami Itu Seperempat Juta Nyawa Yang Kena Korban Tsunami Begitu Presiden SBY Dia Telepon Pemimpin Sudutnya Minta Tolong Datanglah Pemimpin Pemimpin Lain Kesini Semua Teknologi Di bawah Termasuk Yang Tidak Masuk Akal Karena Saya Bertemu Dengan Teknologi Mereka Di Jalan Ada Yang Bawa Anjing Placak Kuat Di Gede Hampir Sebesar Kuda Untuk Mencari Korban Ada Yang Jago Identifikasi Mayat Mayat Yang Sudah Hancur Di Identifikasi Ini Orang Siapa Demi Menjelaskan Bahwa Orang Itu Nanti Punya Kumpur Yang Bisa Diziarai Untuk Melapias Kelinduan Kita Sebagai Manusia Tidak Ada Wawasan Tiba-tiba Datang Ke Kampung Potong Pita Itu Bukan Pekatangan Presiden Kalau Mau Jadi Lurah Lagi Menurah Jadi Presiden Jadi Saya Bila Problem Kita Dengan Pemerintah Ini Adalah Skala Mereka Gak Gerti Skala Gak Gerti Bahwa Penegarkan Hukum Harus Keras Gak Gerti Bahwa Ideologi Merekankan Bukan Memecah Tiba-tiba Ideologi Pake Mecah Saya Pancasila Kamu Bukan Pancasila Malah Loh Menyar Orang Muda Melahirkan Pancasila Dibilang Tidak Pancasila Akhirnya Masyarakat Terpecah Partai Politik Harusnya Dimantamkan Dimantamkan Bukan Dikacaukan Sekarang Partainya Berantem Nyawanya Dipegang Dibiarkan Dibiarkan Itu Pecah Yang Satu Disuruh Dukung Pemerintah Yang Satu Dicabut Suratnya Karena Tidak Dukung Pemerintah Emo Ekonomi Puan Puan Udah Corcoran Ngambil Isi Uang Rakyat Untuk Membiayai Infrastruktur Katanya Itu Yang Biasa Kurfanya Normal Tapi Dia Merampas Sisi Bidari Rakyat Dia Berhutang Sehingga Kita Punya Utang Terbesar Sepanjang Sejarah Republik BUMN Disuruh Berhutang Dan Sebentar lagi Menjual Karena Ogos Tidak ada Lalu Dia Reduksi Kerja 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 Lipat Tanan Begini Puting Pita Pakai Apa Namanya Itu Helm Keamanan Sama Rompi Jalan Jalan Itu Yang Dianggap Kerja Sebagai Presiden Itu Mander Raya Bum Jangan Ada Disitu Kalau Mau Jadi Presiden Bersayanya Jadi Presiden Saya Dapat Alat Untik Untik Begitu Segala Macem Tapi Rakyat Dari Makmur Ketimpangan Kita Beratas Korupsi Hilang Narkoba Hilang Terorisme Hilang Itu Ini Kerja Kerja Terorisme Jalan Kurupsi Jalan Pak Dia Cocok Pengelolanya Dana Desa Kali Bukan APB Nah Itulah Masyarakat Kita Kita Harus Berfikir Begini Gitu Boleh Jadi Anggota DPR Juga Banyak Yang Ditakuti Juga Sekarang Susah Sistemnya Begitu Teman Anda Jadi Menteri Satu Anda Sebagai Anggota DPR Dimungkap Ini Salah Itu Yang Dipikirkan Jokowi Rusaknya Oposisi Itu Tanggung Jawab Presiden Dan Rusaknya Oposisi Akan Merusak Presiden Dia Tanya Nanti Pesta Pora Proyek Besar Di suatu Hanya Dia Dan Diam Di depan Kesaliman Dia Akan Selalu Menjadi Korban Pertama Terima Kasih Assalamualaikum Wurah Terima Kasih Pada Bang Hari Silahkan Dulu Diminum Kopinya Sebelum Memberi Siraman Rohan Ini Kepada Haters Haters Nanti Yang Bakal Nganjuin Pertanyaan Baik Kita Langsung Saja Masuk Sesi Tanya Jawab Di sesi Pertama Kita Membuka Tiga Pertanyaan Langsung Saja Siapa Yang ingin Pertanyaan Yang Yang Mukanya Paling Marah Pasti Haters Bang Fahri Bang Baik Itu Abang Ganteng Yang Pakai Topi Muti Silahkan Udah Dibilang Ganteng Jadi Gak Kritis Silahkan Sebutkan Namanya Dan Asalnya Dari Manya Assalamualaikum 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 Mengubahkan Tanya Mengubahkan KPK Dengan alasan KPK hanya menangkap Nyatri-nyatnya saja Bisa Pak Tiba Ya Dan KPK Memang di sini Bisa saya melihat Berapa Berapa kali saya bertemu dengan Pak Novel Ketika Bebas Sehat Dan juga Dua Protokol Kapital Lainnya Mereka Orang Kulus Mereka Orang Yang Punya Niat Baik Untuk Menjelakan Korupsi Tapi Kenapa Abang Bisa Gak Lebih 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 Kuat Lagi Kenapa KPK Terus Berubahkan Padahal Jika Seandainya Jari Teri Ini Gak Itatah Mungkin Enggak Berlagi Menangkap Yang besar Besar Itu kan Yang Teri Ini Juga Akan Korupsi Juga Nah Jika KPK Menurut Abang Ini Gimana Sistem Yang Baik Untuk Menjelakan Korupsi Menurut Abang Ketama Kedua Ya Ini Kan Abang Katanya Maksudia Dengan BKS Seandainya Seandainya Jika Pas PIL PES 2019 2020 Pemilihan NUMBERS Baru Di PKS Yang Terpilih Masih 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 Saya Harkin Abang Pasti Bukan Jika Yang Diam Sama 5 Tahun Pasti Ingin Bergeram Ini Apalang Politik Abang 5 Tahun Jika Yang Terpilih Di PKS Masih Horm Masih Itu Itu Cukup Cukup Baik Terima Kasih Gimana Abang mau Dicap langsung Atau kita Tampung dulu Nanti Pertanyaan-pertanyaan Tampung dulu ya Baik selanjutnya Atau 224 Boleh Bang Mari Hary Aja Mili Silahkan Boleh Yang Paling Semangat Siapa Nih Kira-kira Boleh Dih Abang Yang Di depan Oh Ya Boleh Silahkan Tes Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Saya Metri Dari Jakarta Tadi kan Saya lagi Jalan-jalan Di Instagram Jalan-jalan Jalan-jalan Kliat Instagram Abang nih Dengan Gustaf Maheldi Maheldi Nah Nah Beliau kan Disini terkenal Dengan Kador PKS Sedangkan Abang Disini Sedang Konflik Dalam Kedang Apakah Abang Tidak Kasian Dengan Si Ustadz Karena Abang Temuin Takutnya Nanti Yang Sudah Selalu Dipecap Contohnya Saya Saya Aktif Di Valvois Dan Tau Saya Aktif Di Valvois Dan Saya Dukung Bang Bali Saya Pun Juga Diku Harta Terus Abang Jadi Saya Pengen Tati Jauhan Abang Apakah Abang Tidak Terima kasih Satu Lagi Ya Dua Lagi Oh Dua Lagi Itu Abang Yang Pak Jaka Selahkan Maju Sebutkan Nama Dan Asalnya Terima Bapak 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 Bukit Baru Indonesia Sekarang itu kan Sekarang era Kalau kata Kepala Negeri Sekretaris Negara kita Revolusi Indonesia 4.0 Atau era disruption Dan sekarang lagi terkenal Alam politik alam millennial Itu kan bisa terbukti Di Jawa Barat Kak Emil dengan sosok pembawaan millennial Yang cukup baik Bisa mengalahkan salah satu partai Yang biasanya menang Jawa Barat itu kalah Oleh Kak Emil Yang ingin saya tanyakan disini Ketika kita bicara tentang pemimpin baru Sekarang kan lebih dekat ke arah 2019 Berarti ada pemilihan presiden Yang ingin saya tanyakan adalah Benar Pak Fahri pemimpin seperti apa Yang pals sedangkan anak muda Sekarang itu adalah lebih contoh ke arah karya Kita bisa lihat Nadima Karim itu adalah orang dari CEO Bojen Itu adalah orang yang Sekarang bisa menembus Bursa Jawa Pres Dan jika kita bisa lihat juga Pak Jokowi pun Program-programnya yang sekarang Program sangat dekat dengan millennial Jadi saya mau bilang Bukan karena alumni saya Tapi memang hal yang saya rasakan Dan cara-cara Andalikan melakukan posisi hari ini Cukup mengecewakan Menurut saya Mereka Cenderung Terus menalahkan Menalahkan Dan tidak memiliki Terobosan atau Pemencah masalah Orang-orang millennial sekarang Dan kita lebih Lebih contoh kepada orang yang Berbuat karya Bisa terlihat juga dari Berapa hasil pekilu kemarin Yang mana mungkin kita bisa lihat PKS adalah salah satu Partai oposisi pun Dikalaukan di profisi Provinsi besar Berapa hari mungkin baru Seperti apa yang akan Kecuali 2019 Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Satu lagi Mulai abang yang di depan Ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Dan berkanku Sudah hari Ini udah Kalau sendiri wajah Udah itu Udah dicocok Dari pandangan saya Itu Ustaz Syahal Jadi Saya mau tanyakan Udah Awal tadi Kita mengatakan Bahwa Ada kaitan Antara Jendru orang Melihat Sensitif Kepada ranah binang Karena kasus Teri Iban Yang saya katakan Sebagai komitif Apakah Salah Kami Ngedepankan Rasional Di ranah binang ini Karena Apa Hampir Mayoritas Pelaku Berperti Itu adalah Kau muda Yang tergabung Dalam Tentara Pelajar Tesis saya Mengenai itu Pemuda Pada masa PRRI Jadi Sendirah Apakah Salah Dari Dan Menang Ini Menang Rasional Data Sebalanya Dulu Masa PRRI Tapi PRRI Itu Bukan Menentang Sukarno Bukan Menentang Presiden Yang Bipun Tan Dibijakannya Sekarang Kami Bukan Menentang Pak Jokowi Apa Salah Seperti itu Yang kedua Ini Bang Saya Sangat Respek Pada Abang Yaitunya Yang Terima 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 kasih Terima kasih Itu karena Anda gak tahu ide-nya apa Apa ide yang memberatasi korupsi itu Gak ada Ini orang bohong semua sebenarnya Anda kan ditipu Anda kan ditipu Dan ditipunya sama gula-gula kecil Dan kita ini senang ditipu Ditipu Belanda ya harus saya tahu Itu saya gak mau Itu ditipu Negara itu ada logikanya Ilmu negara itu ilmu lama Penyakit dalam negara itu Bisa diselesaikan Ada caranya ada ilmu Kalau masalah itu terus-menerus muncul Apa itu masalah selesai Masalahnya gak selesai Gak diselesaikan Nah kita ini repot Makin banyak masalahnya Kita disuruh cumpuk tangan Seolah-olah makin sukses Itu yang terjadi sekarang ini Dan kita harus menganggap itu sukses Sebenarnya gagal Itulah masalah dari lembaga negara Ada satu buku yang saya mau Pendahului Pendahuluan ya Kritik orang kepada FBI di Amerika itu Negaranya negara bebas begitu Jadi wartawan boleh nulis Investigatif sendiri Lalu kemudian menyebarkan Temuan-temuannya dalam buku Trevor Aronson namanya Itu wartawannya Saya lupa itu New York Times atau Washington Post Anak muda Dia menginvestigasi Apa dalam bukunya yang disebut dengan Terror Factory Negara State S.A. Terror Factory Negara sebagai mesin teror Sebagai pabrik teror Yaitu cara kerja FBI Dalam memberantas terorisme FBI itu dia investigasi Terupanya merekrut 15.000 Agent 15.000 agent ini adalah orang Yang ditugaskan untuk menciptakan Plot terorisme 15.000 orang Menciptakan plot terorisme Caranya adalah Masuk ke dalam tubuh Ya Masyarakat Termasuk juga di luar negeri Di Amerika dan di luar negeri Lalu mencari orang-orang psikopat Orang gila Orang frustrasi Orang ekstrim Orang aneh Lalu direkrut Diajak menyusun plot terorisme Lalu orang itu Kemudian dikasih peran Dalam plot itu Diikatkan bom Atau termasuk bunuh diri Karena ada orang gila Di sekitar kita ini Banyak orang gila loh Ya Bahkan Asosiasi Ilmu Kesehatan Jiwa Di Indonesia Mengatakan itu Apa Dia bilang 80% Orang Indonesia Atau elit Indonesia Dia bilang Mengalami persoalan Dalam kesehatan mental Akibat Alias itu Kalau di kampung saya Itu mengatakan Ada 44 Macam Macam gila Katanya Sebagian dari kecil Sebagian kecil Jadi dia Kelayakan itu Di masyarakat Di masyarakat Di tarik Orang gila Orang frustrasi Orang yang dalam Tekanan ekonomi Dan sebagainya Lalu dia Ajak mengatur plot Setelah plotnya jadi Dibikinlah plot-plot itu Ada yang rencana Menyerang Apa Kantor FBI Ada yang rencana Menyerang Macam-macam Sekolah ini Dan sebagainya Setelah kejadian Masuk media Dia bilang Ada serangan teroris Nah si Trevor ini Si Aronson ini Menginvestigasi ini Dan diungkap Tidak berani Dibantau FBI Karena setiap plot itu Rupanya dibayar 100 ribu YS dolar Atau sekitar 1,5 miliar Setiap plot Kepada agentnya itu Terungkap beberapa Komunikasi yang Kemudian diaknot Karena negara-negara Bebas gitu Hacking Teknologi dan sebagainya Itu hemat Lalu dia bisa mendatang Jadi kata dia Sumber masalah ini Adalah negara Sama dengan kita Kalau negara Gak selesai Memberantas korupsi Sumbernya dari negara Negara itu Sering membuat Masalah Agar Masyarakat tahu Bahwa ada Masalah Lalu kemudian Ngambil uang Dari APBN Untuk menyelesaikan Masalah Dan ngambil uang Dari APBN Untuk menyatakan Kepada publik Bahwa masalah Ini tambah banyak Terus menerus Sedemikian rumah Sehingga Uang APBN Kita habis Untuk menyelesaikan Masalah yang Diciptakan oleh dia Sebagai penguat masalah Di ujung Kita disuruh Tepuk tangan Sebagai pembayar panjang Bego Baga kita Bego Salah sendiri Itu yang saya Gak mau Makanya saya Kalau ada presiden Diklar dong Kapan anda Muselesaikan korupsi Kenapa Jokowi Tidak punya Kata-kata Tentang korupsi Ini Anda kira Presiden Tidak punya Kapasitas Memberantas korupsi Dia yang punya Kapasitas Begitu ditanya Soal korupsi Serahkan KPK Eh Anda ini Dipilih Sekarang anda tahu Berapa Ongkos milih Presiden Hampir 20 triliun Milih KPK Itu Cuma 500 juta Itu Yang dipilih Dengan Ongkos Hampir 20 triliun Itu Tidak ada Omongan Tetap Pemperantasan Korupsi Maka Kalau saya Menjadi Presiden Saya Sudah Bikin Danji Setahun Korupsi Hilang Saya bilang Gak perlu Lama-lama Setahun Kemarin Di kota Apa Saya bilang 11 bulan Nah ini Sekarang Karena di kota Padang Saya bilang 10 bulan Korupsi Hilang Anda Dia mau korupsi Tambah Banyak Atau Tambah Hilang Hilang Kok Anda Terima Itu Pesta Poran Tepuk Tangan Tiap Hari Mincer Orang-orang Bego Di Seluruh Indonesia Bupati Bupati Dari Paku Sampai Aceh Mincerin Yang Kasat Mata Saja Hasil Audit PTK Telah Dinyatakan Kepulian Negara Nggak Dicari Kok Pelindung 3,08 Triliun Bang Centuri 6,7 Triliun Sumber Waras Ratusan Pilihan Reklamasi Ada Di Dunia Ini Orang Bikin Pulau Nggak Pake Injil Ada Di Dunia Ini Orang Bikin 800 Bangunan Nggak Pake Injil Dan Tidak Ada Tersangkanya Di Tempat Yang Katanya KPK Hebat Bengok Kita Pak Yang Mau Dimohong Hitung Untung Ada Anies Bas Weden Dia Tutup Itu Reklamasi Ada Ratusan Bangunan Dibangun Tanpa Satu Dikit Kok Nggak Ada Pejaman Yang Ditangkap Kok Nggak Ada Yang Teruk Korupsi Berani Bila Nggak Ada Kepulian Negara Itu Laut Kita Ditumpuk Dengan Pasir Yang Kita Nggak Tahu Dari Mana Dan Kita Nggak Tahu Itu Mau Ditaruh Siapa Mahat Begitu Dia Jadi Perdana Menteri Dia Tutup Itu Kota Dekat Jawor Yang Dia Curigai Itu Bukan Untuk Para Malaysia Karena Harganya Mahal Sekali Dia Curigai Itu Untuk Orang Lain Yang Datang Dari Tempat Lain Mau Kita Ini Boleh Datang Orang Dan Di Tengah KPK Kantor KPK Dengan Priung Itu Paling Cuman 2 Kilo Itu Tiba Tiba Pergi Kacen Nangkap Bagar Nanti Ada Uang Tidak Di Depan Kita Bo Bo Tipu Itu Hos Saya Yang Bila Penipu Saya Tahu Apa Yang Dia Semujikan Saya Tahu Banking Banking Nya Disana Cuman Anda Kan Happy Juga Dengan Yang Begitu Saya Tidak Bisa Begitu Saya Masuk Akal Sakit Kepala Saya Habis Kopi Saya Minum Tapi Anda Happy Senang Ditipu Tipu Kalau Anda Mau Jujur Menyelamatkan Keuangan Negara Yang Kasat Mata Ini Anda Gasat Masa Reklamasi Pulau Sebegitu Besar Pulau Alat Bukti Sudah Di Polis Lain Tidak Jadi Korupsi Keterlaluan Ini Adalah Tontonan Yang Tidak Menarik Maka Kalau Saya Jadi Presiden Saya Panggil Orang Dan Saya Investigasi Saya Investigasi Sederhana Investigasi Ini Apa Yang Anda Lakukan Ini Yang Anda Mau Mau Membuat Hiburan Tontonan Festival Nonton Bareng Kayak Nonton Sepak Polar Masalah Intinya Tidak Diselesaikan Termasuk Saya Bila Itu Sekarang Lagi Ramai IKTP Apa Sini Saya Menundu Salah Satu Pimpinan KPK Terlibat IKTP Saya Ngomong Berkali-kali IKTP Itu Problemnya Di Tendernya Kok Siapa Ketua LPSK Yang bertanggung jawab Pada Waktu itu Terhadap Pemadaan IKTP Sekarang Jadi Ketua KPK Kenapa Dia Nggak Di Investigasi Jelas Jelas Kesaksiannya Sekjen Kemenda Adri Dia Punya Intres Dia Bawa Pemutaha Jadi Gitulah Kita Ini Saking Jauhnya Mungkin Kita Dengan Pemerintahan Tapi Tidak Orang Padang Menurut saya Karena Orang Padang Kritis Tadi Tradisi Kritis Semua Itu Orang Sumatera Barat Ini Kritis Kita Tidak Minder Biar Negara Yang Banyak Biar Pajak Ini Kepungsan Dari Sumatera Barat Baik Di Sini Maupun Di Luar Terus Karena Kita Disepeng Penyelesaian Masalah Ini Masalah Tidak Diselesaikan Tapi Hiburannya Ditambah Mungkin Juga Rakyat Lagi Butuh Hiburan Tidak Perlu Penyelesaian Masalah Kalau Itu Saya Tidak Setuju Nanti PKS Kita Jawab Terakhir Kemudian Politik Milenial Begini Kita Ini Juga Milenial Jangan Sedikit Sedikit Digital Kalau Ada Teknologi Digital Membuat Rakyat Nganggur Lebih Banyak Usah Sampah Gak Usah Puja-puji Soal Kedua Saya Mau Teknologi Digital Yang Membuat Rakyat Indonesia Lebih Banyak Yang Kerja Bukan Teknologi Digital Yang Membuat Gak Jelas Ini Semua Pangkalan Ojek Sepi Sementara Orang Yang Gak Jadi Ojek Tiba Tiba Banyak Di Mana Mana Taksi Lama Tutup Tiba Tiba Taksi Baru Rame Di Mana Mana Daftar Sahabnya Tiba Tiba Aset Triliunan Aset Apa Sampah Sampah Itu Menurut saya Kalau ada teknologi Membuat rakyat Jadi tidak kerja Menurut saya Sampah Saya tutup Duduk Biar rakyat saya Kerja Saya akan Bangun Struktur Perekonomian Yang membuat Lebih banyak Orang Bekerja Itu yang penting Ini 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 Sok Gagang-gagang Digital Mau penampilan Kayak Metal Padahal Otaknya Konvensional Otak Bisa Begitu Saya Tidak Suka Itu gagang-gagang Begitu Wah Ini Milenial Apa Kita Kerja Ada gagang-gagang Itu Impor Barang 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 datang Dari luar negeri Kita tidak bisa Tambung Terjadi Dia industrialisasi Industrinya Mati Apa itu Berdikari Berdikari Itu artinya Kita makan Apa yang kita buat Yang kita tanam Kita pakai Baju yang kita Jahit sendiri Industri Pakaian kita hidup Itu industri Tekstil Di Jawa Barat Dutup kok Diserbu oleh Industri Dari Cina Dari Tiongkok Bating License Yang dipegang Orang Saya jalan Ke Sekitar-sekitar Rumah Pak Jokowi Itu banyak Pabrik TV Saya datang Itu ke Mamak Saya bawa Anak saya Yang SD Kelas 2 Dan kelas 3 Saya mau kasih Tujuk Industri Raya Sambil Mewacara Pembuat TV Bahwa ini TV-nya Dari mana Amerika Kok Amerika Duh iya Kalau TV-nya Amerika Kedelinya Ngembang TNB-nya Jadi besar Enggak bisa Oh Enggak bisa Saya itu Sakit Mendengar Yang begitu Mau gagal-gagal Ngomong Teknologi Digital Burus TNB Yang kau Makan hari-hari Burus TNB Belum bisa Mau Wah ini Digital Apa ini Bojek Apa Mau Tenggak Saya Tenggak Itu Jangan Bikirnya Raya tambah Susah Karena Apa Nama Serbuan Disratif Teknologi Kita Tahu Itu Tetangan Tapi Apa Guna Negara Kalau Anda Biarkan Orang Bojek Orang Bojek Itu Kemudian Jadi Nganggur Jadi Banyak Orang Yang Tidak Punya Bekerja Disrupted Teknologi Itu Menggerus Bekerja Dibiarkan Menjadi Kerja Besit Tidak Begitu Caranya Riset Dulu Karena Mereka Punya Anak Penat Keluarga Anda Mau Menjadi Negara Kapitalis Begitu Cara Bersikirnya Homo 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 Dalam Negara Kapitalis Itu Perfect Competition Katanya Biarlah Banyak Yang Mati Karena Itu Adalah Natural Untuk Apa Negara Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Yang Seluruh Dara Indonesia Lalu Anda Membiarkan Orang Mati Dalam Kompetisi Pasar Tidak Sepurna Yang Gaya Tambah Kaya Yang Miskin Tambah Anak Otak Ini Bapak Cabut Saya Gak Beli Begitu Milenial Juga Tau Nanti Begitu Dia Nganggur Nyahok Kita Menciptakan Lapangan Kerja Teknologi Itu Tunduk Kepada Kepenting Masyarakat Kita Jangan Sober Teknologi Tapi Kemudian Semua Orang Dibiarkan Sengsara Yang Melata Melawan Kehendak Nasib Yang Gak Jelas Itu Maka Skemanya Harus Dibuat Saya Bukan Tidak Rasional Saya Manggil Orang D Kamu Mengintroduksi Teknologi Ini Efeknya Saya Bagaimana Ngurusin Efeknya Bagaimana Setiap Gang Banyak Orang Ngagut Apa Anda Jamin Dengan Kriminalitas Dan Stabilitas Sosial Masyarakat Kita Anda Udah Lihat Ada Dibu Itu Dipikirin Jangan Lepas Tangan Disini Tepuk Tangan Disini Tidak Diurus So Digital Gagak Gagak Ketemu Dengan Orang Orang Itu Tapi Yang Keleleran Di pinggir-pinggir Gang Tidak Diurus Itu Rakyat Yang Rakyat Rakyat Yang Dia Bisa Lari Kapan Saja Ada Masalah Di Republik Ini Tapi Orang Ini Setiap Hari Dia Mengaisi Rejeki Harus Pulang Ke Keluarganya Tega Kita Sebagai Negara Saya Tegak Gagak Gagak Nah Itu Mungkin Itu Beda Berpikirnya Tapi Kalau Kita Gagak Gagak Yang Kita Buking Gagak Yang Keempat Ini Soal Pererah Isad Tadi Ya Itu Tradisi Yang Kita Teruskan Dulu Teknologi Gagak Kita Berjarak Berjarak Antara Kita Dengan Para Pemimpin Tuhan Sikap Anak Buda Itu Adalah Sikap Dasar Dari Orang Di Sumatera Disini Ada Banyak Pemperangan Dan Memrotakan Sebagiannya Itu Karena Reformasi Pernah Ada Pertempuran Antara Kelompok Adan Dan Kelompok Agama Itu Juga Terjadi Di Aceh Dan Banyak Tempat Itu Adalah Kritisisme Yang Terus Menerus Dan Membangun Bukan Karena Kita Berniat Buruk Tetapi Karena Kita Ingin Baik Kita Ingin Dialog Dan Demokrasi Menyiapkan Tempat Bagi Kita Dialog Yang Terbuka Tidak Ada Mutlak Mutlakan Tidak Boleh Ada Orang Yang Menganggap Dirinya Sudah Pasti Benar Dan Yang 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 Menemukan Titik Temu Dari Setiap Persoalan Jadi Jangan Berhenti Menjadi Revolusional Jangan Berhenti Dengan Jiwa Dan Semangat PRRI Kritik Itu Tidak Boleh Dihilangkan Lawan Saya Terus Karena Inilah Cara Kita Berkontribusi Kepada Bangsa Kita Masyarakat Yang Dia Adalah Masyarakat Yang Akhirnya Tidak Kemana Mana Kita Ini Sudah Kalau Bicara Ekonomi Saja Kita Start Tahun 40-an Korea Selatan China Taiwan Singapur Bahkan Di Belakang Filipin Thailand Malaysia Itu Hampir Semuanya 40-an Begitu Kita Melaju Kita Apa Nama Income Perkapita Kita Sekarang Ini Belum 4.000 Belum 4.000 3.800 Kata Coba Dicek Statistik Malaysia 11.000 Taiwan 25.000 Singapur 50.000 China Mendekati 10.000 Seterusnya Begitu Jadi Kita Ada Di Mana Mereka Ada Di Mana Itu Saja Kita Berbicara Ekonomi Belum Pembangunan Lainnya Pembangunan Ideologi Pembangunan Politik Pembangunan Sosial Pembangunan Apa Namain Trust Sosial Dan Sebagainya Yang Tiba-tiba Hilang Dan Dirampas Kita Tidak 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 Ini Adalah Akibat Kadang-kadang Saya Mengatakan Sebagiannya Karena Kultur Kritik Itu Tidak Jalan 20 Tahun Di Awal-awal Orang berani Mengkritik Bukarno Tapi Lama-lama Dia Awal-awal Berani Mengkritik Paharto Lama-lama Dia Sehingga Jalur Arah Sejarah Kita Itu Timpang Dan Menyimpang Demikian Juga Sekarang Sekarang Ini Saya Mencemaskan Kematian Kritisisme Karena Ada Lampil Baru Terutama Kita Ini Saya Tadi Habis Kutbah Karena Saya Bicara Tentang Sejarah Umat Ada Yang Mengatakan Ke Saya Terima Kasih Pak Jarang-jarang Sekarangnya Ada Orang Memakai Kata Umat Kata-kata Islam Ini Sekarang Dianggap Problem Kata Umat Problem Kata Jemaah Problem Kata Khalifah Buna Jelas Dianggap Problem Kata Jihad Dianggap Problem Dan Sekarang Ini Dibisbankan Dengan Radikal Intoleran Ini Kita Ini Bisa Intoleran Di Kanan Ngeriti Pemerintah Dianggap Dekat Dengan Teroris Kalau Kita Bicara Tentang Islam Itu Hati-hati Ada Teroris Dan Itu Lepal Masuk Kampus Sehingga Kampus Sekarang Ini Mulai Dari Rektor Sampai Mahasiswanya Itu Masuk Kedalam Pila Bida Intimidasi Rektornya Ditekan oleh Menteri Rektornya Menekan Dekan Dekan Menekan Mahasiswa Dekan Menekan Dosen Dosen Menekan Mahasiswa Kalau Kalau Mau Berbalik Harusnya Mahasiswa Dekan Presiden Karena Presiden Yang Dekan Menteri Sekarang Masuknya Dia Mau Bergerak Takut Dibilang Radikal Kampus Tiba-tiba Diserbu Yang Ada Radikal Dan Teroris Di Dalamnya Sekarang Ini Ada Kampus Radikal Ada Kampus Pancasila Sembarangan Ngomong Kampus Radikal Hati-hati Disitu Banyak Bibit-bibit Radikal Bibit-bibit Intoleran Orang Pakai Jilbab Orang Pakai Cadar Hati-hati Untuk Keluarga Teroris Jadi Ini Kapan Muncul Begini-begini Karena Nggak ada Kritik Dan Kritik Dimatikan Dan Orang-orang Yang Kritik Punya Boban Karena Mereka Punya Masalah Bisa Dicari-cari Masalahnya Ada Ulama Yang Dikriminalisasi Berani-beraninya Mereka Membuat Delik Tentang Mesum Cat Mesum Dan sebagainya Tiba-tiba Mengeluarkan SP3 Dengan Diam-diam Mereka Yasa Demi Mereka Yasa Orang Kritis Ada Dosen Pancasila Itu Sekarang Itu Dikeluarkan Dari Kampusnya Karena Hadir Sebagai Saksi Ahli Sebagai Ilmu Rukum Dulu 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 Punya Tiran Tiran Bagga Bagga Hebat Hebat Bungkarno Dengan Narasinya Sehingga Dia Bisa Menjadi Orang Yang Ditakuti Karena Kata-katanya Yang Kuat Pak Harto Dengan Kemampuan Managerialnya Mengendalikan Indonesia 30 tahun Sampai Sistemnya Menjadi Tiran Demokratis Sekarang Ini Sebenarnya Tirannya Siapa Kalau Kawan itu Sebenarnya Enggak Model Jadi Tiran Enggak Model Cuman Ada Tiran Ada Ignoran Tiran Itu Dalam Imajinasi Saya Ya kan Apa Namanya Markos Tito Hitler Orang-orang Itulah Wah Mampu Organisasi Bisa Melola Kalau Di Indonesia Itu Dianggap Kemampuan Managerial Seperti Pak Harto Bagah Itu Itu Tiran Namanya Tapi Ini Ada Yang Namanya Ignor Orang Bodoh Orang Kosong Dikelilingi Orang Yang Punya Kepentingan Macam-macam Dan Tidak Baik Kepentingan Itu Pesta Pora Sehingga Orang-orang Bekerja Menyetar Kepada Presiden Dan Yang Disetar Ini Termasuk Intimidasi Kepada Masyarakat Kepada Masyarakat Sipil Dan Dia Diam Saja Bahkan Membenarkan Sehingga Dia Membolehkan Adanya Tekanan Dari Rektor Karena Rektor Ditekan Ditekan oleh Kementerian Diktir Rektor Menekan Mahasiswa Sehingga Mahasiswanya Diam Dengan Begini Banyak Masalah Diam Ulama Malah Ada yang Bikin Daftar Ulama Ada yang Bikin Surat Ijin Ini Yang dulu Di jaman Pato Ada surat Ijin Mubalin Sama Orang Bicara Mau diatur Atur Dia Mau Didaftar Ini Boleh Diundang Ini Gak Boleh Saya Tadi Ada UGM Saya Dilarang Masuk UGM Apa Yang Bermasalah Dari Pikiran Saya Ini Saya Buka Silahkan Ada Yang Menuduh Saya Komunis Ayo Kita Debat Tentang Komunisme Ada Yang Menuduh Saya Liberal Atau Fundamentalis Ayo Kita Debat Soal Itu Disini Saya Buka Siapa Jadi Ini Ada Rezim Yang Parnok Dengan Fikiran Tidak Berani Mendengar Orang Berpikir Dan Ini Kemunduran Efek Dari Kemunduran Ini Luas Dalam Ekonomi Dalam Kebudayaan Dalam Teknologi Kemunduran Ini Dasar Karena Akhirnya Kita Tidak Melihat Gide Yang Coperlang Yang Hebat Regus Apa Gola Gak Punya Semua Kalau Kita Bilang Yang Harusnya Negara Sebesar Ini Udah Gaga Dimana Mana Gitu Gak Ada Mati Semua Ide Ya Tidur Kata-kata Gak Ada Lagi Yang Apa Namanya Bisa Membangkitkan Apa Namanya Kotak Kesadaran Kita Untuk Merdeka Lalu Bung Karno Dulu Punya Narasi Ribuan Pulau Mendengar Pidato Pidato Pendiri Paksa Kita Merampat Pulau Pulau Itu Dengan Perbedaannya Mengumandangkan Indonesia Raya Hebat Mereka Dalam Masa Itu Radio Satu-satunya Yang bisa Didengar Dan Bahkan Mereka Tidak Pernah Lihat Siapa Pemimpin Itu Maru Nanuh зал Moj Namah Asi